Intro Ya selamat datang di channel gue Green Wobat Kali ini bahasannya adalah bahasan yang menarik Yaitu adalah Penggunaan minyak goreng Entah untuk tambahan Ataupun pure minyak goreng Untuk mesin motor Ataupun mobil Mobilnya baik bensin Ataupun diesel Jadi bisa apa enggak sih kita pakai minyak goreng itu Jawabannya ya bisa lah Kenapa? Kenapa enggak bisa? Siapa yang larang? Enggak ada kata-kata itu ilegal Jadi kalau lo mau ya pakai-pakai aja silahkan Bisa, bisa dipakai Tinggal tuang apa susahnya Ya enggak? Mobil-mobil lo Motor-motor lo Mesin-mesin lo Kenapa dilarang-larang? Oke? Jadi jawabannya singkat aja Ini video pendek aja Sekian dari gue Green Wobat Out! Ya Orang-orang menyebalkannya sudah hilang Gue yakin nanti pasti ada aja yang ngepotong-potong video gue Apalagi si Condro-condro itu Yang kerjaannya cuma bisa motong-motong kalimat orang Ya Tapi kalau diajakin ketemu Kabur! Gitu Ya Oke kita mulai bahas dulu dari asal mulanya minyak Ya Apa sih bedanya antara Cooking oil Atau minyak buat masak Minyak goreng Sama oli Ya Pertama Gak ada samanya Jadi bener-bener gak ada yang sama Dari sifatnya dari asalnya gak ada yang sama Asalnya pun beda Ya Minyak yang buat goreng-goreng itu Ya Minyak yang goreng-goreng itu bisa diminum Mereka itu dari Tanaman Gitu loh Bisa dari Apa namanya Cadangan makanan tumbuhan tersebut Bisa dari mana Dari mana gitu loh Ya Itu minyaknya dari sana Dan itu aman untuk dikonsumsi Ada pump oil Ada apa segala macem Jadi jenis minyak buat Masakannya banyak banget Banyak Banyak banget Banyakan sampai gue gak tau Apa aja Ada dari kacang Ada dari pump oil Ada dari apa Dari apa Dari apa Gitu loh Sari-sari tanaman Ya Yang satu lagi adalah minyak petroleum Minyak yang lu ambil dari Dalam bumi Gitu loh Sekian meter ke bawah Sekian ratus meter ke bawah Pakai pertambangan Gitu ya Nah itu kagak bisa lu minum Itu udah ada yang pernah masak Pakai minyak Oli ya Pakai oli Ya Lewat gitu orangnya Berangkat semua Ya Kalau Itu ya Kalau mau coba ya terserah Tapi gue tidak Encourage itu Jadi Sifatnya pun udah beda Gitu loh Asalnya juga udah beda Ya Nah kita mulai bahas nih Satu persatu Perbedaannya Selain itu Selain asal Jadi Minyak buat Goreng-goreng itu Mereka tuh terlalu reaktif Terhadap suhu Ya Maksudnya terlalu reaktif Ini apa Jadi Namanya fluida Ya Cairan Ya Dia ada namanya Viscosity index Ada viscosity Atau tingkat kekentalan Ya Nah Tingkat kekentalan Pada fluida Itu bergantung juga Dengan suhunya mereka Ya Nah Minyak goreng Minyak goreng ini Sangat reaktif Terhadap suhu Artinya apa Kekentalannya Berubah-ubah Berubah-ubah Dengan cepat Dengan perbedaan suhunya Gitu loh Berbeda dengan Minyak oli Gitu loh Oli katakanlah Grade 15 W 15 W 40 Atau 10 W 40 Nah 10 W 40 Artinya dari suhu Minus sekian derajat Celcius Lu bisa cari sendiri 10 W itu berarti berapa Sampai 50 Eh 40 10 W 40 Berarti sampai dia panas Sampai suhu panas Dia Viscositasnya segitu Viscositas dinginnya Berarti di 10 Viscositas panasnya Di 40 Ya Dia range-nya disitu Range-nya dia tuh Segitu Nah Artinya Ketebalan olinya sendiri Dia tidak akan berubah-ubah Karena apa Oli itu semakin Dia encer Ketebalannya juga akan Semakin Apa namanya Sedikit gitu Dan semakin Dia tebal Semakin dia Kental ya Ketebalannya semakin besar Gitu loh Dan kita mau Sesuatu yang melubrikasi Mesin kita itu Konstan Bukan konstan Reliable Kita butuh yang Reliable Karena apa Walaupun mesin itu Memuai segala macem Memuai Kerapatannya memuai Segala macem Tapi kalau mendadak Dia terlalu kental Dia gak akan bisa Masuk ke dalam Lubang-lubang Atau selah-selah Bagian spare part Ya Untuk melubrikasi itu semua Jadi gak Gak ke ini Gak ke Jaga mesinnya Dengan baik Belum lagi Belum lagi Belum lagi nanti Yang sudah Yang sudah pakai Oil injector Kalau dia terlalu Kentel Oil injectornya Gak akan sanggup Buat muterin oli Atau yang udah ada Oil squirter Ya Kalau dia pakai Oil squirter Dan dia ternyata Jadi sludge Dia gak bakal bisa Nyemprot ke atas Dengan baik Gitu loh Ya itu baru dari suhu Nah kemudian Masuk nih ke Viskositas tadi Ya Viskositasnya Sendiri gak jelas Dan viskositas setiap Minyak goreng itu Beda-beda Gitu loh Mereka bahkan Gak ada Gak ada Pihak yang Memantau Karena ya buat apa Lu ngegrade Viskositas oli Minyak goreng Eh viskositas minyak goreng Buat apa gitu loh Beda sama oli Mereka sudah terkontrol Gitu loh Jadi Kalau misalnya Viskositas lu Terlalu encer Ya Film strengthnya Akan terlalu rendah Hasil akhirnya Mesin tidak akan terjaga Dan kalau Viskositas lu Terlalu tinggi Terlalu kental Ya Belum tentu Dia bisa masuk Kedalam selas-sela mesin Yang tadi Kita udah bahas Ya kan Nah itu baru dari Viskositas Gitu loh Nah terus Apalagi kelemahannya Oke ini mungkin Gak ada di Indonesia Adanya di luar Ya Minyak goreng Pada suhu rendah Dia beku Katakanlah minus 5 derajat Celcius Dia beku Sementara mayoritas Oli yang ada di Indonesia Yang dipasarkan di Indonesia Mereka masih bisa Meluburikasi Gitu loh Memang jarang ya Kita sampai minus Derajat Celcius Tapi di beberapa daerah Indonesia Ada yang sampai minus Derajat Celcius Minus sekian derajat Ya Kalau lu masukin minyak goreng Lu nyalain mesin Lu jaminan nyebol Tapi kalau pakai minyak Pake oli Beneran Enggak Gitu loh Kayak contoh 10W Dia berarti Di sekian minus Derajat Celcius Dia masih bisa Melubrikasi Dengan baik Dia udah siap tuh Olinya langsung Terwurr Kemana-mana Ya Jadi gak besi Ketemu besi Tanpa lubrikasi Enggak Gitu loh Nah Sekarang Tadi kita udah bicara Viskositas Kita juga udah bicara Tentang reaksinya Dengan suhu Segala rupa Kita juga bicara Tentang kekuatan film Film strength Kekuatan lapisan-lapisan Itu oli Ya Kalau kita pakai oli besin Kalau kita pakai oli mesin loh Kalau kita pakai oli mesin Film strengthnya itu jelas Kenapa? Karena viskositasnya dia Itu sudah dicek Gak sama kita Tapi sama orang-orang sono Orang-orang yang jauh lebih pinter Yang kuliahnya gak cuman S1 Tapi S2, S3 Orang-orang lab sono Mereka sudah menjamin Gitu loh Kekentalan adalah sekian Berarti film strengthnya Gak akan beda jauh dari segitu Dia akan reliable Gitu Berbeda dengan minyak goreng Yang viskositasnya terlalu reaktif Terhadap suhu Kalau dia rendah dia beku Kalau dia panas terlalu kental Gitu loh Hasil akhirnya gimana? Ya Lo mau pakai sesuatu yang tidak jelas Gitu loh Itu baru Itu film strength Ya Lanjut Oksidasi dan sludge Begitu Olinya Atau minyaknya Itu terlalu reaktif Artinya menandakan apa? Dia mudah teroksidasi Oli biasa pun akan teroksidasi Betul Tapi jangkanya akan lebih panjang Gitu loh Istilahnya End of oil Lifetime Gitu loh Jadi umur olinya itu udah abis Udah mati Udah decay Nah minyak goreng Lebih mudah decay Walaupun dia akan forming lagi Tapi saat decaying itu ya Saat dia mulai hancur Itu akan Apa ya istilahnya Ya itu tadi dia akan Menggumpal Dan lain sebagainya Ya Oli motor pun bisa menggumpal Bisa Tapi jangka waktunya tuh beda Gitu loh Jadi Hasilnya gimana? Ya Kalau misalnya Lu terbiasa Gitu ya Kalau misalnya contoh Lu bongkar mesin ya Contoh Orangnya pakai oli mineral Yang seharusnya cuma kuat 3000 km 3000 km Terus dia mesinnya Mudah teroksidasi Misalnya banyak-banyak rembesan air Segala macem gitu ya Olinya mudah teroksidasi Gitu ya Olinya sering rusak Jarang diganti oli juga Segala macem ya Lu bongkar mesin Pasti warnanya kuning-kuning Kayak tambang emas Nah itu Itu hasil dari oksidasi Sludge Nah lu kalau pakai minyak goreng Hasilnya gak akan beda jauh Dengan seperti itu Gak beda jauh Bedanya Kalau oli mesin Dia lebih kuat Biasanya sampai sludge Itu karena kesalahan pemakainya Kalau oli Kalau minyak goreng Itu ya berarti Diniatin buat jadi sludge Nah kemarin Ada experience Experiment Experimentnya apa Kayak oli digeret-geret Lantai dia lebih licin Segala macem Lu kalau mau licin Jangan pakai minyak goreng Pakai vijel Cobain sama lu Pakai vijel Bo licin banget itu mesin Tapi kalau rusak Gue ketawa doang Jadi gak cuman Soal licin Enggaknya Dan kemarin juga Ada eksperimen Olinya digoreng Olinya digoreng Buat apa Ngapain Emang lu pikir Mesin itu Bisa sampai 200-300 derajat celcius Sekalipun olinya kuat Sampai 200-300 derajat celcius Apa Engine oil temperature Berarti ya Katakanlah engine oil temperaturnya Sampai 200 derajat celcius Sekalipun itu Olinya kuat Suhu mesinnya berapa Itu pasti jebol mesin Sekalipun olinya kuat Nah ngapain Apalagi yang lu jaga Kalau mesinnya udah jebol Gak logis Ngapain digoreng Mesin itu beda Combustion dengan penggorengan itu beda Friksion dengan penggorengan itu beda Makanya lu main motor Lu bongkar motor Lu turn up motor Lu liatin engine oil temperaturnya berapa Contoh NMEC rata di 80 sekian derajat celcius Bisa sampai 90 Bisa sampai 100 Yamaha Mio Bisa sampai 110 Ducati Monster 105 Kipas udah nyala Eh Ducati Monster gak ada kipas Tiavel Sorry kan gue ikutan Bego SF juga sama 848 105 Kipas nyala R6N juga sama 105 Kipas nyala Pulsar juga sama 110 Kipas nyala Begitu dia nyentuh Angka 130 140 Engine cut off Mesin mati Secara otomatis Dari Electronic Control Unit Mio Tembus 130 derajat celcius Mesinnya juga mati sendiri Padahal dia Masih Ya gak ada radiator Gitu Jadi kagak bakal tembus 200 derajat celcius Engine oil temperature lu Ya Nah terakhir nih Terakhir Gue sesat Gue menggunakan oli diesel Buat mesin motor gue Yang jelas mesin bensin Kadang gue beli pake Mesin mobil gitu Oli mobil buat mesin motor gue Yang metik Ya Gue sesat Tapi sesatnya tuh Gak cuman pake angka Kira-kira Enggak Gue liat Viskositasnya Ya Gue liat materinya apa Dan gue juga cari Hasil OOA OOA Is not a fuck Bullshit Gue Gak boleh swearing Nanti gue Censor Jadi Lo sampai bilang UOA itu Sesuatu yang Tidak berguna Gue gak ngerti Otak lo dimana Itu sudah seluruh dunia Pakemnya Menyetujui Bahwa kita melihat Performa oli Ya Hasilnya dari UOA Apa sih UOA Use oil assessment Jadi oli yang sudah terpakai Kita assess lagi Hasilnya seperti apa Oksidasinya Seberapa parah Dan lain sebagainya Nah Kalau misalnya Memang lo yakin Dengan teori Lo bawa tuh Ke UOA Silahkan Sekali UOA itu murah 200-400 ribu Tergantung tempatnya Ya Lo bisa beli NMEG Gak mungkin Lo gak bisa ke UOA Nah Sebetulnya Memang ada penelitian Menggunakan Ya Campuran dari Minyak petroleum Dan Minyak Vegetable oil Ada Penelitiannya Dari Malaysia Terutama yang gue baca Tapi belum final Itu masih perlu diolah Mungkin 10 tahun lagi 20 tahun lagi Bisa Tapi dia Melolahnya itu Gak dicampur Diaduk-aduk Kagak Lo ngaduk-aduk Begitu Kagak bakar rata Kagak bakar kecampur Dengan sempurna Nah itu yang jadi masalah Dan itu pun mereka Gak sembarangan Pake cooking oil Enggak Mereka pake Vegetable oil Atau apa Gue lupa Eh Mereka pake palm oil Atau apa Gue lupa Lu nanti cari sendiri Jurnal ya Ya Gak sebarangan Ini Yomo Science Ya paling itu dulu dari gue Sekian Krimobat Krimobat